Alhamdulillah Terus meningkatkan kualitas iman, mempersumbur awal saling, mempindahkan hidup dari barang-barang yang diharumkan oleh agama Allah merintah itu semua kepada kita, ibu bapak-bapak, saudara-saudara Supaya hidup di dunia kita selamat, di akhirat ini hamba-hamba yang disayang oleh Allah SWT Salam sejahtera abadi, kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya Paling gawang buka pribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya Paling khusus solatnya, paling tepuk cintihnya, paling kuat hajudnya, paling disiplin pribadinya, paling tinggi membangun bangsa dan negaranya Itulah uswah kita semua, Rasul, ibu bapak-bapak yang biasa yang menziarah di pusat nabawi Sambil menangis, meneteskan air mata, pelepasan hati-hidup bijak pada beliau, tidak ada Rasul sesudah itu Itulah nabi kita semua, nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi kita semua, nabi kita semua malam yang dibutuhkan diri Allah Belajar mengapalkan apa yang akan saya baca Bapak-bapak nabi punya majistah di keluarga, sekarang kita dibintang Usai sholat sholat sholat, nabi berkumpul di hadapan rumah Aisyah Namanya Rauhok, kalau bapak sempat kebajikan bertemu tempat Rauhok Disitu ada apa-apa kalsiddiq? Bukan siddiq, siddiq Kalau siddiq yang benar, sholat sholat yang benar, benar Kalau siddiq yang benar, benar, benar Lain itu Ada al-Faruq namanya Umar bin Khattar Adanya Jiner muda, Suman bin Awta Ada saintis, Sa'al bin Awta Yang paling dekat kepada Nabi, sahabat nabi, namanya Ami Muraik Beradu lutut Rasul dengan Nabi Muraik Saya mohon maaf, Pak-kak-kakak Rasul kalau memberikan tausnya di hadapan umat Umat itu mendekat Takut kalau-kalau penjelasan Rasul tidak jelas Kalau kita tak lain, kalau iya yang berbicara menjawab kita semua Mendekat semua Nabi menyampaikan sebuah hadir sedekat Nabi Muraik Saya ingin sampaikan hadir ini kepada Bapak-Bapak Kita berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan Saya tidak menyampaikan tausnya dengan bahasa-bahasa ini Ini hari Sabtu Bapak pusing dengan Nabi Muraik Yang dibutuhkan Rauh Riau Belajar mengamalkan ketujuh kelas dengan setelah Kita mau naiklah, ibu-ibu aja Kata Nabi, kalau dia ingin selamat, amalkan yang ini Bapak-bapak amalkan Mesti selamat apa-apa dia ingin Pertama, kata Nabi, intagil maha rimata tunak Cuma, kata Nabi, jangan suka makan barang haram Khafa-khafa-khafa la Cuma, kata Nabi Jangan suka makan barang haram Hamba-hamba Allah yang Mending menghindarkan diri Dari barang-barang yang dihalangkan Oleh agama Pasti, pasti Ini jadi hamba yang takwa kebenaran Makanan itu punya kaitan Yang sangat kuat dengan ketemunan Bapak-bapak percaya Ibu-ibu ada yang percaya Orang yang suka makan di barang halal Tidak mungkin merasakan indah Dan sujud kepada Bapak Sekarang bisa, orang maha, Bapak Tadi kita selalu berjamah Bapak kan berhubung-hubung sedikit Kalau kita sujud Kita baca Subhanallah, Rabbah, dan lain sebagainya Atau barangkali malas Dan yang saja Subhanallah, Rabbah, dan Rabbah Waktu sujud Kita lupa kepada Allah Bapak terlupa saya Bulan ini makan apa Jadi Asyik maksudnya Kita berperlukan bercinta Dalam Papuanya Lalu hubungi bersih Itu sebabnya Ibu-ibu Konsep rizki dalam agama Bukan banyak Bukan Halal Koyimah Bapak rizki kita kecil Tapi bergaya Tapi sarjana Sare Sehat Rumahnya Sare Rizki Bapak besar Jadi Bapak terlupa Bapak terlupa Halal Rizki Halal Kalau Habis di rumah sakit Habis Habis Lalu kecil Tersebabnya Koruntur Tidak ada yang Kanyainya Sekarang Kalau barangkali Barang halal Jadi Bapak Bapak terseki Bapak tersebeli Bukan atas nomba Allah Bapak itu gampang Yang paling sulit Sekarang itu kan Perpulukan kisih Para ulama Di Jakarta Sedang dua minggu Bapak-bapak berdepan Koruntur Bisa disolat Jenderal 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 Katihan ulama Berpendapat Solatkan Dia sudah Memecat Dua terima syahad Solatkan Tapi Jumur ulama Berpendapat Tidak Sebab Kalau orang Sudah Korat Dia Keluar Kisah Layas Besar Yaqin Layas Yaqin Yaqin Mungkin Orang Kisah Solat Beriman Korat Ini Pakli Dan Umat Kisah Kata Nabi Tak Kisah Korat Waktu Iman Solat Iman Yang Sedang Ijah Ijah Kerajaan Sampas Bayangkan Bagaimana Indahnya Kujut 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 Hati Hati Kau Krizi Hati Bapak-bapak Sekali Memakan Barang Haram Ada Nuk Tuh As Wai Besar Makan Barang Haram Dan Ditik Kitab Bisa Makan Barang Haram Ditik Kitab Pagi Petang Siang Malam Berhari Berbingung Berbulan Bertag Berwindu Terus Makan Barang Malam Lama Lama Hati Kita Bukan Hitam Hitam Bukan Aswan Samgah Kalau Hati Sudah Hitar Kata Kita Pak Kawin Lebih Baik Zina Dia Tidak Percaya Kita Bila Harta Sedikit Asal Marokah Lebih Baik Harta Banyak Tapi Maksan Dia Tidak Percaya Bukan Lama Yang Salah Memberikan Bukan Hakit Yang Keliru Bukan Tuhan Allah Yang Salah Hati Hati Tidak Bisa Bukan 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 Hati Bukan 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 Hati Sejati Dan Tidak Selama Seseorang Bukan Tuhan Tuhan Hati Tuhan Hati Tuhan Hati 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 Tuhan Dia pernah iman Bapak cacat, dia pernah ngomongin di sini. Di Indonesia, sekitar orang sudah jadi haji. Haji dia pakai biaya dinas seperti sepanjang. Ibu-ibu jilbabnya rapat soal hijauan. Malah banyak di Jakarta tak berhasilnya, orang sudah jadi kiai. Pagi suri siang malam, terus lihat di mana-mana, bukan tahajiri berbanyak. Bihini, ini berbanyak. Jadi gak maju kita berpikir ini. Saya perdana sedikit gajinya. Bapak om Karli Tlatur sejarah. Om Karli Tlatur sejarah. Nabi berjuang tidak pernah kalah. Badan Nabi satu. Nabi tidak pernah lupaslah saja. Om Karli Tlatur sejarah. Umar bin Khattab di Pasir Parsi Rumah. Badan Umar satu. Umar bilang sementara yang tidak pernah lupaslah saja. Di Indonesia, orang mimpin Parti Islam kata haji. Jadi pembela ahok, Bagaimana itu otak? Tuhan orang mimpin Parti Islam kata haji. Bagaimana itu otak? Tuhan orang mimpin Parti Islam itu, kita ngajinya. Jangan berlaku. Terus, saudara pergi bila air, ras, di mobil, selanjutnya. Pokoknya tahjil, jangan lupa. Saat itu semalam, belajar pertama. Malam ke-101, saya jadi imam, tahjil. Nanti waktu kita berdoa, Om Bapak, Ya, 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 Om Bapak. Jangan buruh suara malaikat di belakang kita. Sebenarnya, Om Bapak, Ya, Om Bapak. Kalau malaikat yang mengaminkan, apa yang tidak terkabut? Kalau malaikat yang mengaminkan, pintu arasyum terbuka. Tapi umat ini, kalau-kalau tidur semua. Ini asing kadang-kadang disyaitan juga. Kalau sudah jam 2, matikanlah. Jam berapa tahjil? Kata Nabi, tahjil paling baik, selesai tahjil datang dari semua orang. Berapa tahjil? Berapa tahjil? Berapa tahjil? Berapa tahjil? Tidur dulu apa tidak? Kalau tidak tahu bagaimana apa-apa. Kita rindu suami sedang lidaya, anak-anak sedang kuliah di luar kegurian. Rindu anak. Tidak bisa tidur. Lihat jam, sudah jam 1 pagi. Jam 1, 5, 5. Tahjil sebelum tidur. Kalau terima sesuatu. Tidur tembun ya, tembun ya diesak nanti? Tidur dong sampai bersatu tak tahu. Tidur CMS. Semuanya dan setiap kick. Berapa tahjil? Bagaimana tahjil ini? Tidur ada tahjil kalau thought it is. Ke adalah tahjil. Enam, ter Down. Tidur ada tahjil. Tidur ada tahjil. Ke adrenalin ke, terima kasih principle. Tidur juga tidak tahu. Tan identifying siapa Websize terang. Allah tidak melihat jumlah tukang yang Allah milih kesemuaan kami bangun telah pala kotak kami kebenaran Allah semua kotak Saya kehilangan pusat atas, saya kehilangan bagaimana menjelaskan aslinya karena manusia mula Saya hanya bisa berkata cicipi, sulit saya gambarkan bagaimana indahnya tahajud Saya hanya bisa berkata tahajud, cerita hidup ini yang telah Ibu-ibu tahu kalau 23 malam telah tiba, Allah menurunkan malaikat kebintaran sini Hei malaikat, kalau ada jemaah, masyarakat bintaran, hidupnya miskin, dia bangun, dia pala kotak haji Minta harta pada aku, tahajud dia bawa kuci harta, berikan pada hamba ku yang dia pala melakukan tahajud Bapak-bapak adiannya boleh cari mana ada di tahajud di sini Mana? Umat islam hidupnya miskin-miskin, enggak penantah saja Pakai pelarat-pelarat ke kantor, sepatu piring sebelah Orang pakai beri, pakai relis fitok, pakai pengeru, pakai botel yang tajud kemiring, gitu Tak hanyalah Orang islam hidup, tapi suruh kaya Hakimi sholatat, zakat wajib, sholat wajib, zakat Zakat wajib, wajib kepada siapa, pada orang kaya Hukum zakat wajib, kalau mau jadi muslim yang betul mesti kaya Kalau miskin tidak zakat, minta zakat Begitu sih matikan orang berkari Kaya malah ikat, kalau ada ubat islam dibintar pagi sore siang malam berbuat dosa Alam yang menciptakan penuh oleh dosanya sendiri Dia bangun, dia bangun, dia bangun, tak ajar Waktu sujud terakhir, dalam wetirnya, dia menakis, meneteskan air mata Sambil subhanahuallahu, marukvalu, mi hamdli, quallahu, maqfirni, ya Allah, ya raffurrafu Dia meneteskan air mata, dia tongkat dengan tongkat dengan semua Kata Allah, ayumaraikan, give eggs saja, sedangkan kerjaan Semoga, kalau manak itu, tidak berbit Hai Malaikat kalau ada keluarga musuh terbintar, sakit jantung kena liver. Dokter dari Taiwan, angkat tangan, Tarmizi dari anapan kita. Tidak mampu bedah jantung kolonil. Waliwati ambat bebas jantung kolonil. Dia bangun, dia polong tahajud. Minta sakit jantung, jadi angkat tahajud dia malam. Hai Malaikat, bawa pakai obat, angkat sakit jantung akan bangun. Ibu sakit jantung, bawa sakit jantung. Berobat ke dokter jantung sedunia takkan jadi dapat bangun. Percaya? Sampai liat lahat penyakit tidak bangun. Percaya? Takkan jantung lah. Terus lanjut kita sembuh. Tidur. Tapi salah sebuah yang muda-muda, adik-adik yang suka tidur sebuah. Tapi paling penting semua umat bisap yang tidur sebuah. Kata Nabi, Orang yang suka tidur habis sebuah jalur pelanat. Ibu-ibu yang lebih gemuk-gemuk rata-rata tidur habis sebuah. Yang suka tidur habis sebuah. Sebuah itu olahraga. Yang suka tidur habis sebuah. Maksud bintar loh kalau keluar bisnubu imamnya. Ya seminggu Sabtu barangkali. Lihat Sabtu. Ini bintar loh lah. Masih pakai kain. Masih pakai cipu burang kain aja sih. Lihat kondisi rumah masing-masing. Diak-umat diak mana. Yang bukan diak mana. Kelih lah. Ada rendahkan di masjid-masjid yang awal. Di mana. Umar cemas. Kata Umar. Umar adalah Rasul. So, para sahabatnya sudah mereka kurma daripada Nabi. Di mana Rasul. Umar lari ke pusat rendahkan. Di babus salam. Bapak tahu. Nabi sudah ada di sini. Begitu sehat nabi. Ini kaya-kaya kita semua pernah diakit. Pernah dapat dikasih. Kaya-kaya kita ini makan enak. Olahraga tidak. Ya pernah diakit. Maafin. Ibu tahu usia saya berapa tahun. Saya bisa 70 tahun. Saya bisa mendakwa satu kali tiga mimpah sahabat. Kaya ini apa yang sakit sebenarnya. Kalau kaya ini sakit. Empat selur masuk kampung. Kenapa itu? Dan dunia sedang-sedang mencari Islam. Kita harus punya pendakwan-pendakwan kampung. Bapak tahu. Bapak tahu. Bapak tahu cuma sekedar-sekedar saja. Astagfirullah. Ya Allah. Tuhan. Saya perlu selesai berdakwah di Eropa. Bapak tahu. Buat kemaya saya berkata di Niterlang. Di Niterlang kami beri ke sejid. Ada dua kali ini. Terutur. Itu gereja. Salah. Saya akan tahu. Bapak tahu seorang prolong. Jika Bapak tahu bahasa Indonesia. Jika Bapak tahu bahasa Indonesia. Nah, sehingga Indonesia. Rata-rata yang masuk belajar orang Angol, dan pasturnya orang-orang pusat negara timur, orang Belanda Hanusra. Di Luxembourg, telah lagi ceritanya, mereka lempar warna kubi, kami pasti masuk Islam. Dia mengalami kemungkinan selama 3. Satu, kami suka, masih suka babi. Kami masih suka gait, dan kami juga suka gerak, minuman gerak. Apa nasil apaan luar pada kami? Kamu tahu jawab saya? Saya bilang ke Dinda, dosa itu ada dosa besar, super besar, tak kurang puni dalam bahasa, namanya syirik namun. Tapi pendakwa di sana adalah syirik. Menganut sistem ketuhanan yang lebih besar. Yang kedua dosa besar, yang ketiga dosa syirik. Dosa tak terampuni itu mengadut sistem ketuhanan yang lebih besar. Adinda, sekarang yang penting adinda masuk ke Islam dulu. Dosa terampuni kan selesai itu, sehingga dosa besar-besar kurangi. Kalau hari ini makan pagi 25 kali, besok nombor lagi saja. Bulan besok 10 kali saja. Bulan besok 5 kali saja. Bapak, kalau buka Facebook saya hari ini, sekeluarga intelektual Jerman sekarang sudah masuk ke Islam. Ada dua intelektual, pemimpin wanita, leader luar juga, masuk ke Islam. Orang berbondok-bondok masuk ke Islam. Jadi kalau diminta pelajar agama, bisa dibanggar. Kan kita mesti memperkala. Islam pasti benar, pasti benar. Yang kedua, bapak-bapak, disamping salat malam, kata nanti kalau hati ingin bersih, musib aja ketika Allah. Dijimu, sebetulnya sebuah haqal. Kalau itu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Alhamdulillah. Subhanallah, wa tasbih, wa rasulillah tahli, la ilaha illallah. Allah wa khabar takbir. Tampak perlu kita lewat iskar kita yukra. Ini bapak pulang dari bintang. Ibu-ibu adanya pulang dari bintang. Masuk mobil saja zikir ini. Sampai berumah maridun. Wabah di jalan mobil kita, tabrakan dengan trailer, dengan pentil. Kepala hancur, tangan hancur. Tinggal badan dengan kaki, dikubur membawa iman. Terus bahas. Yang paling celaka, kalau kita mati, kepala atas, tangan anda, badan anda, kaki anda dikubur. Iman tidak terlalu. Kalau itu bukan celaka, lancur. Sepanjang bahwa iman. Kenapa? Botol yang berisi air. Gelas yang berisi air penuh ini, bapak-bapak. Tidak bisa diisi benda lain sebelum airnya kita keluar. Sama. Hati juga begitu. Kenapa kita bisa berbuat maksia? Sebab hati kita kosong dari nama Allah. Syaitan bisa berkali-kali. Kalau hati kita penuh dengan nama Allah, Syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Agama mengajarkan. Tentu-tentu bahwa hati kita. Banyak-banyak pikir. Banyak-banyak pikir. Banyak-banyak pikir. Banyak-banyak pikir. Banyak yang suka trembling. Yang suka keliling. Bapak masuk Paris. Paris, orang pakaian yang bagus-bagus. Ya itu negara patient. Bagus-bagus. Orang bikin gagak-gagak. Tapi mama lihat matanya kosong-kosong. Kenapa? Hatinya kosong. Tidak punya tujuan hidup. Kita tidak begitu. Kita hidup sederhana. Tapi kita punya tujuan hidup. Cantik-cantik. Tapi matanya kosong semua. Tengok banyak. Saya ajak ngobrol. Kerana mereka tidak punya tujuan hidup. Orang sana ada yang cari warfaburi. Bagaimana menghabiskan warna? Bagaimana menghabiskan warna? Yang kedua Warnaubibaba wasamallahu laka takun agdannas Muhammad al-Asuddin Syukuri segala hizki yang kau memberikan kepada kamu Takun kau akan menjadi agdannas Manusia kaya raya di luarmu Rizki sinonim kata aduklah Dia bisa berbentuk materi, bisa berbentuk materi Rumah indah Uang simpanan di bank banyak Sertifiknya tanah bayar Kendaraan baru Itu rizki Tapi bapak jangan lupa, kesehatan juga rizki Apa arti kekayaan tanpa kesehatan? Bapak hidup kaya Kena penyakit kanker otak Lalu mau lupain Lalu bisa apa? Kesehatan juga Kesehatan berbentuk Kesehatan berbentuk besar Anak soleh berbentuk besar Kesehatan berbentuk besar Kesehatan berbentuk besar Kesehatan berbentuk besar Doa paling indah cuma satu Doa aman Wanita soleh berbentuk besar Wanita yang telah hadir dikatakan Pendidikan yang diberikan seorang ibu Menentukan harga-harga Kesurga atau keterang Riski besar Bapak cari wanita satu hari Tidak empat orang kita mungkin bisa Tapi cari wanita salihah Wadah padahal Wanita salihah Riski besar Masyarakat meraham Masyarakat yang betul Katanya tua, manis, padat, indah Masyarakat yang saling menolong Sayang, menyayangi, cinta, mencintai Yang menyebarkan benih-benih amal salih Itu riski besar Kalau Bapak tinggal di tengah-tengah masyarakat macam ini Bapak jangan jawab Riski besar Pemimpin salihah Riski besar Pemimpin yang dapat menunjukkan kita ke pintu surga Pemimpin yang dapat membuka amal-amal salih Pemimpin yang dapat mengajar kita jadi hamba-hamba muta'i Pemimpin yang mengajarkan kita jadi pemimpin paripurna Itu riski besar Jadi kalau kita pilih itu pimpin yang muslim Yang mukmih Kita minta Ketika dia tunjukkan jalan-jalan kewajiban kepada rakyat Ketiga Ketiga Waksin ila jalan-jalan kewajiban Yang muslim Berbuat baiklah kepada masyarakat sekitar temunya Hidup berselamat dunia Bermasyarakat ini bapak-bapak tidak boleh kibir Sombong Sombong apa saja Bermasyarakat ini Jawab kita itu dalam arti yang tidak Ilmu Sebenarnya ada istilah Kecoklah pada yang terik Wapak Cilakan Sepandai-pandai manusia Ketika ada arti apa Anak-anak Apa yang boleh sebuah pada anak-anak ini Bapak-bapak Kalau kita sedang menaik Jadi orang kaya Itu puncaknya di biskir Gak ada orang kaya sampai di Mars, Jupiter, Uranus Tetsuark, Dibir Sampai ke Laksimimasan Kaya puncaknya biskir Jadi pejabat naik puncaknya ke biskir Sama saja Itu sebabnya orang-orang beriman Kalau sudah dapat harta cukup banyak Dia bersedap Menabung itu biasa Itu sebabnya orang kalau Orang dari pejabat Mimpin betul dia Pejabatannya dimampakan untuk da'wah Untuk kebajikan Uang dirinya, keluarganya, masyarakat, agama, bangsa Tidak ada orang kebajikan Dia ada orang kebajikan ke krisi, nyebrang ke Amso. Biasa masuk Hebron. Dari Hebron, kamu kan jalan-jalan langsung. Pokoknya habis-habisok ke Egypt ke Mesir. Di Mesir, ada Egypt ke Mesir. Lagi satu, belom kadang-belom kadang ada orang saleh. Tapi di lantan. Jadi kita sotong. Dalam Antrum, puluhi kesehatan yang harusis. Dalam Bible, dalam Quran, lebih viral. Piraul itu Raja Mesir. Baik, betul. Dia tidak makan kalau raja tidak makan. Piraul tidak tidur sebelum rakyat tidur. Dunia sangat bahaya melahirkan orang sebaiknya. Kenapa Piraul ditegarkan kalpel? Bapak bongkar sejarah. Piraul itu diakitnya sotong. Dia mengaku Tuhan. Menjadikan Jakudi jadi muda. Membunuh wanita hamil yang secara jidung puluh mengandung laki-laki. Kata Allah tergelam. Musa itu cuma penyebab saja. Kalau pakai ilmu tasawad, syariah saja. Iblis. Iblis. Iblis kan maklum kesayangan Allah. Dialog dengan Allah. Iblis. 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 Bapak bapa. Seluruh kesombongan Akan berakhir dengan kenderita Percaya Bapak lihat orang-orang yang ini disengsara semua Itu untuk pegang jabatan semua orang-orang Sombong Bapak lihat Semua kesombongan Ujungnya kenderita Itu benar biasa Kita sebarkan cinta, kasih sayang Kebencikan, amal sore Tolong menolong, lepas senyum Bajak, hidup itu begitu Jadi Nabi Tulus, kita tidak punya beban Dulusan sekali Wah sin ilajari Lalu i'aka maliwa Mengajarkan jaman hasad Kata nabi Jaman hasad Hasad kepadam Penyakit yang tidak suka Apabila beliatrah mendapat rahmat umpok Imam Ghazali Mengarang kita Menuhi Al-Huddi Wabada'i Al-Khala Kata Imam Ghazali Pendengki itu syaitan berbuka manusia Jarak Jarak antara pendengki dengan syaitan tidak ada Kata Imam Ghazali Jarak pendengki dengan syaitan tidak ada Kalau pakai bahasa hapung Pendengki itu Wajahnya manusia Hatinya sudah hati syaitan Dalam Al-Quran Ada ayat Hasidin Tidak asad Manusia pendengki Kalau langsung dengkinya Dia gila sebelum mati Jangan mengerti bahwa Apabila riba Fitnah Dekan masyarakat Itu fitnah Bukan karak-karak kecil Dia mengingat zina Zina itu alat kebayat Dosa besar Itu ranking 14 Dosa besar Dosa besar Zina Ranking 13 Ribah Ribah itu Sama dengan Bukan benzina itu Bukan buku Tapi bapak-bapak Atau yang bici aku ya Atau yang bang syariah Bapak-bapak Bisa orang keselamatan Dapat begitu Dapatnya Ya semua bang Bapak punya polis aja Atau yang bang syariah Prioriti Masih Yang ini Tampakan Di segitu Ribah Dosa ke-13 Zina Ranking 14 Fitnah Itu lebih besar lagi Fitnah itu Itu dosanya sama dengan 63 Kerizina Tapi umat sedang di fitnah Kita umat sedang kena fitnah Perang dunia ini kan kena fitnah Apa yang kehancuran dunia yang bukan berawat dari fitnah Rumah tanah Rumah tanah Masih juga akan fitnah Tidak 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 Nah itu soalnya Kembalan Angkatan nabi yang Suka hasa Yang kesuatu tiba Yang masuk ke fitnah Yang masuk ke kibir Yang baik lagi Bermasyarakat Iman Bukanku Tama Alam Tama Kokoh Saudara Dalam agama jelas Tidak Yang satu Api Yang dengar kamu Itu saudara kamu Jadi Satu Ibu Satu Bapak Yang agama Itu Sumpah Mengobrol Dunia Ya Tidak Bisa Surah Surah Itu tidak tolerans Bukan, bukan kalau tolerans Dalam bisnis, apa-apa tau? Tolerans Tolerans itu Menghormati pendapat yang berbeda Dalam bisnis bukan tolerans Lebih tinggi, tesat muh Tesat muh artinya Melindungi pendapat yang berbeda Bukan menghormati Jadi, kenapa jalan agama kita Orang yang berbeda pendapat dengan kita Kita lindungi, dan kita hormati Toleransi dalam ayat, dalam Al-Quran Bukan cuma ke masyarakat Akidah itu bisa tolerans Katakan oleh engkau Hanya orang-orang yang tertutup La abdu ma ta'abdu Jelas betul, ayatnya Kami tidak menyembah apa yang kamu semua Kamu juga begitu Jelas betul Ujung ayat, bagi kamu agama kamu Bagi kami agama Kau pegang agama kamu Itu agama kamu Yang ini, silahkan Kami punya agama Hormatnya agama kamu Begitu kita betul Berkesempat Kita lindungi Berkesempat Kita lindungi pendapat yang berbeda Tapi itu Jadi, bapak-bapak Yang disebut saudara itu Adalah orang yang satu Akhidat Ibu-ibu Satu ibu, satu bapak Lain agama Itu cuma temen memperoleh di dunia Dia akhirat tidak bisa sama-sama lagi Jadi, kalau ibu punya gagis disunting orang Di halaman orang Orang tulis agama Adalah ibu meninggal Ya ibu sampai terlihat Dia melahat saja Kesana diri Tapi kalau akhirnya sama Ibu kalau ditikah atas Kau selama-lama menangis Dia akhirat ketemu Sebentar Ibu suami meninggal Kau selama-lama menangis Dia akhirat ketemu Asal sama-sama beriman kepada Allah Tapi kakasal Akhidat layak Lepas Di akhirat nanti orang besar-besar Ada umat Nabi Adam Nabi Iblis Nabi Nuh Terus Nabi Muhammad Nabi Muhammad Yang umat Nabi Muhammad Terus sampai jumpa aja Ada umat Nabi Muhammad Yang tiap salah sumber Kesiangan Satu salam Ada umat Nabi Muhammad Ada umat yang bahi Kalau ngaji Kau tak apa libat Di umat seratus perang Kulitnya logok Kita bekas kerongan Ada juga yang kita disini Orang-orang cengaja Bisa Ada umat Nabi Muhammad Yang tidak jelas sikapnya Mencerah-mencerahnya Tengah-mencerahnya Kau tak apa libat Tengah-mencerahnya Mudah-mudahan kita kemah tempat yang disini Di sayang masuk Kemat yang disini Kemah tempat yang disini Yang tentu di para kebenaran Terus di wawah Di sepuluh tempat Kalau di ibadah Apalik-pukuh Mudah-mudahan kita Kalau selesu berjamah Ini adik-adik pengurus masjid Dekayat Kalo adik-adik pengurus masjid Dekayat Kalo adik-adik pengurus masjid Dekayat Kalo adik-adik pengurus masjid Jangan memperjuangkan seperti apa? Lihat saya masalah subuhnya seperti apa? Lihat kan? Kalau saya masalah subuh cuma setengah asap Jangan suka memperjuangkan Susah Lihat Dikasih iman yang aplikatif Yang terakhir Saya kata Nabi Umatku jangan suka tertawa lupa diri Karena yang suka lupa diri akan mati Kena hati mati Karena patah bunta diri Orang yang suka lupa diri Bapak-bapak ada dua Pertama orang yang suka minum khamar Manusya Allah mengusirkan Umatku yang suka meminum minuman khamar Sekali minum sholatnya Empat puluh hari empat puluh malam Ditolak Ibu pernah berkata gini Paduan, kenapa sholatnya yang ditolak Kenapa bukan zakatnya Kuasanya, puluhnya, haji Kenapa sholatnya? Bapak-bapak sholat Aimanuddin Sholat itu tidak agama Jadi kalau kata Nabi Kalau kamu minum khamar Maka sholat kamu tidak dikirim Maksud Nabi bukan sholat itu Seluruh amal salibnya Diterima Termasuk sholatnya ini Kalau sholat sudah ditolak Apalagi yang diterima Yang kedua orang yang suka lupa diri itu Orang-orang yang maaf Yang dihadapannya ada orang-orang nakal Laki-laki atau perempuan Perempuan dan perempuan Dalam bahasa yang bekasannya Zina Tidak mungkin orang bisa berzina Kalau dia sholat dan ngaji Umang-orang sholat Iman mengalami dia Tapi zina Waktu dia zina Iman sedang bicarakan Sekarang kata orang Interting tidak sah Kalau tidak disini Business tidak sah Tidak pria Kalau tidak disini Pertanyaan bahaya zina itu apa? Begitu bahaya Zina itu apa bahaya? AIDS? Tidak HIV? Tidak Kita kan punya nolah abad Punya zilgah naik Yang janggu-janggu HIV Bapak-apak ini Bapak-apak ini Bapak-apak ini Bapak zilgah naik ke dolar Dan waktu satu tahun Dua bulan tidak terbitai Sejak berlaku ini Itu pertarungan energi Dalam penyakit saja Atau AIDS barangkali Michael Jackson Sebilang tahun Nah itu Masih yang ke basket Ya Jadi bukan itu Wahai zina Tidak perlu dikait-kaitkan dengan itu Wahai zina ketiga Bapak ibu ibu wali Pertama Kalau orang suka zina Sifat ayah yang hilang Rasa kami kecilan Itu sebabnya Zina tidak punya rasa mati Mampu zina punya rasa mati Yang itu Seluruh dosa di alam kecil Kita kan belajar alam kebatin di sini Dosa besar-besar Alam 77 itu Alikuwa ini Zina tidak Tidak perlu dikaitkan dari Ada yang ketiga Ada yang ketiga Bapak ibu 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 wawah sudah tumpat, itu sualainya tapi dia zina, belum ditopat, dibawa mati resikonya sangat berat saya harus ditutup ini supaya kita selain dua selesai saudara-saudara orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah mencari orang hidup tanpa dosa itu sama macam itu dan bertanggungan dan kalau manusia tidak punya dosa Allah punya sifat maha-pemaah dia mau dimahalkan siapa? jadi Allah untuk membuktikan beliau punya sifat maha-pemaah manusia ini gulu, ini ada khabahun yang kadang-kadang pasti punya dosa orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa orang baik itu kalau sekali waktu berbuat dosa sadar perbuatnya salah cepat kembali ke jalan-pemaah bukan istighfar ya kalau istighfar kalau istighfar tidak ada apa kalau tahu kalau tahu dia kembali ke jalan-pemaah dia kembali ke jalan-pemaah jadi tahu orang baik itu orang yang sudah berbuat dosa jauh yang terhujung yang kembali ke jalan-pemaah itu sebabnya tidak ada istighfar karena suha yang ada tubuh dan doa itu bapak-bapak tidak bermaksud saya mau hibur bapak kita rabiah haladabiah itu kan perempuan akal tapi beli utokan jadi ibu para sufi di dunia kalau kita majestas Allah bapak-bapak pasti kan itu berhadap rabiah haladabiah yang beribadah dia beribadah ini juga surga tidak takut neraka katanya ya Allah kalau saya ibadah ini takut neraka lemparkan saya ke neraka kalau saya beribadah kita surga jangan berikan surga kepada itu rabiah haladab begitu biuh ikhlas ibadah haladab itu dulunya yobrof wana'a ada sahabat nami salman al-farisi salamat ya ujirah penyembah api juga itu tapi itu obat umar bin khatab lebih hebat lagi umar bin khatab itu kepala perempuan pekah badinah barangkala yang makan zinat dia ajar itu kerja umar tapi semua itu obat nabi berbutuh kehadisan ayat umar mencari kuasa mencari ayat didapat ayat nabi berkata gitu ibu sepuluh sahabat akan masuk surga terpahis sahabat mau engkau teman di khatab kalau kapa-papa manusanya apakah ada ya paling-paling di kantor kasepon dengan banyak apa apa ibu ibu apa yang boleh ke kamar mandi suami keluar itu itu wajar-wajar itu terima kasih semua nah bapak-bapak pengajian kita setengah satu jam ini hari sepi jam sepuluh menit kita bapakkan baik-baik sepuluh perbaiki diri gak usah ini terlalu melihat orang salah tak salah tidak usah bikin rusak bikin rusak akhlak saja perbaiki diri mampu mengajak orang ke jalan kebaikan ajak dengan kuasa nikmat di jasa tidak mampu tidak muslim mengisari mengisari muslimun mengisari orang misalku berbicara tidak hanya mana atau dia misalnya tidak bergerak kalau dia bergerak tangannya untuk menolak orang baru mengolah masyarakat kebajikan membangun agama musah pokoknya kebaikan semua memari kita memakai kehidupan kita tersebut mudah-mudahan semua terjadi hamba-hamba yang bisa amakanlah hadis yang sederhana yang terima kasih bapak dikati pesantren saya saya tamu dari sahabat saya jauh lama yang harus saya terima dari saudara dia betul-betul saya sekarang sebuah penampak wakal buat anak-anak parasan kali ini kita tidak beritaya jauh saja dahulu lain kali ini kita beritaya jauh Al-Fatih 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 Kita lihat itu Ya Ghaniyah Hamidiyah Yang Maha Kaya dan Terkunci Maha Kiakan Hidup kami di dunia Karena dunia ini Tepat sementara hidupkan Sedikusakan hidup kami di akhirat Karena akhirat itu memang tujuan hidupkan Hindarkan semua kami dari asyam Yang tidak mungkin kami dapat memikulnya Karena dalam wejar harta Jangan sampai kami diperalat oleh harta Dalam wejar jabatan Jangan sampai kami dipermudah oleh jabatan Dalam ikut membangun bangsa Jangan sampai kami dipermudahan ketika Allah, dosa yang pernah kami lakukan Amat banyak dan amat besar Ketika meyakit maha-bamu Jauh lebih besar Dari masyam yang pernah kami menemukan Tapi bukan itu supaya Allah Doa para nabi yang pasti kau terima Doa orang-orang salai yang pasti kau kaburkan Kalau hanya orang salai dan para nabi salai Yang doanya kau kaburkan Dari kami Yang masih gemar berdenang dalam rotak dosa kepada siapa Allahumma ya Rabba natin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda